Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman Sudah stay, sudah menonton dan mendengarkan Semoga kebaikan teman-teman diberikan balasan oleh Allah yang maha kuasa Dan dipanjangkan umurnya dilancarkan dalam segala urusan Serta dibanyakin rejek ini Nah, buat teman-teman yang showroomnya atau mobilnya mau direview Dibantu pasarkan, mempromosikan agar jualannya semakin cepat dan usahanya semakin berkembang Bisa menghubungi nomor telepon di kolom depresi Atau menghubungi saya langsung via DM di Instagram Dan buat teman-teman yang belum subscribe, dibantu subscribe-nya Agar supaya teman-teman tidak ketinggalan notifikasi dari video-video terbaru Tentang informasi mobil bekas Baik, terima kasih. Kita mulai Nah, teman-teman ini dia mobilnya Toyota Kijang Kapsul Tipe SSX Bertransmisi manual Ini yang berbahan bakar solar atau diesel ya teman-teman Tahun 1997 Berplat ganjil Alamat serang kota Untuk nilai, untuk pajaknya Itu di bulan November 2023 Pajaknya panjang ya teman-teman Warna hijau metalik Ini ban-ban masih sangat tebal Kita cek juga Ban belakang Masih cukup tebal Ya, agak kotor aja Karena belum dicuci Nah, ini bannya Ban belakang sebelah kanan Ini ban depan Ban depan sebelah kanan maksud saya Nah, untuk body Ini Bodi Menurut saya masih sangat layak Ada sedikit lecet-lecet biasa ya Pemakaian Di sini Mobilnya dijamin Gak bekas nabrak Dan gak bekas panjir Lampu-lampunya masih Bagus Ini tinggal di salon aja Biar supaya lebih bening Nah, lampu sebelah juga Masih bagus Gak ada yang Pecah atau hancur Tapi Kena sedikit wajar ya Gak ada yang Pecah atau hancur ya Kalau retak rambut Masih wajar Untuk body Saya pastikan Masih Sangat rekomendasi Ini body fender Sebelah kiri Masih Original Ini ada Cat yang terkelupas Menandakan ini Vendernya Masuk ori ya Teman-teman Dan di sebelah pintu pun Pintu penumpang Sebelah kiri Depan Saya pastikan Masih Ori Masih bagus Dan juga di sebelah Pintu belakang Sebelah kiri juga Masih Cukup bagus Kalau menurut saya sih Masih ori ya ini Teman-teman Nah, disini juga Body Samping sebelah kiri Kita sudah cek Masih ori Dan Yang terpenting Disininya Untuk mobil lawas itu Kita harus cek Di bagian Palang airnya Palang airnya Masih lempeng Masih orisinil Teman-teman Itu Menandakan mobilnya Gak pernah terguling Nah, ini dia Yang sebelah sini Kita cek juga Palang air Masih lurus ya teman-teman Basi asli Bawaan dari pabrik Ini mobil Benar-benar Antik Menurut saya Masih bagus Kalau dandan minor Masih ada Ya pasti Karena ini Hitungannya Mobil lawas Mobil tua ya Teman-teman Nah, sekarang Kita cek Untuk Bodi Bagian Sebelah Kanan Atau supir Di fender depan Saya pastikan Masih ori Belum Ini Belum pernah Menurut saya sih Belum pernah ada Jumpulan ya Nah, ini lecet-lecet Lecet-lecet sedikit Di pintu ya Tapi masih Tera wajar Nah, tuh ya teman-teman Nah, ini Masih asli nih Belum pernah di cek Masih orisinal Nah, apalagi ini Poin terbelakang Masih Kaleng banget ya Saya pastikan Masih kaleng banget Dan di bagian Sini Bagasi Kenapa Saya harus ketok-ketok Karena dari ketok-ketok Itu Ketahuan Tingkat ketebalannya Kita bisa ngerasain Semestinya sih Memang gak perlu diketok Dilihat juga Ada kelihatan Tapi kan Untuk memastikan Agar teman-teman Yang menonton disini Dari suaranya Mungkin bisa membedakan Ya, seperti itu Kurang lebihnya Untuk lampu-lampu belakang Masih Bukup layak ya Hanya kotor aja Minta dibersihin Di salon Ada retak-retak Lamput wajar Kategorinya ya Nah Dan juga Di bagian Bumper pun Masih Bagus ya Teman-teman Oke Baik Kita ke Interior Kita mulai Dari Bagian belakang Dulu ya Nah Pintu bagasi Sealernya Masih ada ya Gak ada yang putus Nih ya Teman-teman Gak ada yang putus Ininya juga Masih bagus Di bagian belakangnya Masih bagus Pintu-pintunya Tulangannya Masih Aman Bawaan dari Pabrik Interior bagian belakang Kursinya Yang bagian belakang Menghadap Face to face Menghadap Samping Nah Bagian tengahnya Ini Menghadap Depan Untuk Pelapon Masih Bagus Bersih Tinggal Di salon Aja Kita Ke bagian Interior Tengah Dout cream Masih bagus Tinggal Dicuci Dibersihin Nah Ini Sarung joknya Semi kulit Tapi Temporer Letak Aslinya Masih Original Terus Muka Nada Masih Lapin Untuk AC Saya pastikan Masih Bagus Nah Ini Dongkrak Yang Model Ini Ya Botol Teman-teman Baik Di Door trim Supir Masih Cukup Rapi Sealer 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 Pintunya Masih Utuh Ya Dan Di bagian Belakang Kolongan Masih Rapi Semuanya Masih Rapi Tolongan Pun Masih Bersih Rapi Tinggal Di Tolongan Dipersihin Interior Dashboard Baik Kita Kekap Mesin Nah Untuk Dikap Mesin Kita Cek Bulat Bulat Matanya Masih Ori Masih Sentris Ya Teman-teman Ini Kapasinya Dilengkapi Dengan Peredam Ya Karena Ini Mobil diesel Kalau Nggak Dilengkapi Dengan Peredam Waduh Risik Banget Banget Nih Oke Di bagian Pilar Depan Kita Cek Juga Sebelah Kiri Sampai Tengah Depan Masih Asli Belum Pernah Ada Penggantian Di bagian Head Depan Atau Atau Vender Di Vender Di Di atas Ban Masih Rapi Utung Ada yang Karatan Sasis pun Lempeng Ya Teman-teman Yang sebelah Sini Kita cek Juga Masih Lempeng Di Sasis pun Lempeng Ya Nggak ada Yang Rusak Dan Di mesin Di mesin Masih Bagus Nggak Ada Kebocoran Yang Sangat Parah Masih Cukup Bagus Teman-teman Ini Layout Bagian Depan Dari Samping Kita Ketengah Ketengah Nah teman-teman Mobil ini Saya Jual Seharga 65 Juta Masih Bisa Nego Toyota Kijang Kapsul Tipe SSX Bertransmisi Manual Yang Bermesin Diesel Tahun 97 Teman-teman Insya Allah Mobil Dan Mesinnya Masih Sangat Layak Pakai Dan Insya Allah Mobilnya Nggak bekas Banjir Dan Nggak bekas Tabrak Insya Allah Aman Teman-teman Harga tersebut Masih Bisa Nego 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 Ketemu Aja Nego Yang Wajar Nah Buat Teman-teman Berikut tadi Yang telah Saya Uraikan Semoga Mobil ini Bisa menjadi Referensi Dan pertimbangan Buat Teman-teman Mohon Kurang Lebihnya Mohon Maaf Apabila Kekurangan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sukses Terima kasih Terima kasih